Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa mus'ali'ala Sayyidina Muhammad Wa'ali Sayyidina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Zamanah para pemirsa Majulah Ijabi TV Yang mudah-mudahan senantiasa Ada dalam Barokatul Muhammadiyah Mudah-mudahan dalam suasana Hari Raya Aidilfitri ini Allah melimpahkan Seluas-luas ampunannya Dan melimpahkan Barokahnya dan Rahmatnya Dan kita semua Dikaruniakan Tamamul Afiyah Wasihah Dan kebahagiaan yang Paripurna Disertai dengan Lantunan rasa syukur Kepada Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Melanjutkan kajian kita Mengenai Risalah Al-Walaya Dan Tilawah Al-Quran bagian keempat Bahwa Tilawah Al-Quran ini Sebenarnya adalah Jalan menuju Realisasi Tauhid Af'al Realisasi Tauhid Sifat Dan Tauhid Zat Kemana riwayat yang pernah kita kutip Dari Kitab Arba'in Hadis Halaman 527-528 Yang dikutip oleh Lama Sayyid Ruhullah Al-Musawi Al-Humaini Mudah-mudahan Allah senantiasa Meluaskan kuburnya Dari Kitab Arba'in Al-Asail Halaman 107 Baikkan Bamaulakami Ja'far bin Muhammad Aswadik Salamunah alaih Suatu kali membaca Al-Quran Dalam sholatnya Beliau lalu jatuh pingsan Dan ketika kembali sadar Beliau ditanya Apa yang menyebabkan Anda demikian Imam menjawab Yang artinya Aku terus mengulang Ayat-ayat Al-Quran itu Sampai aku mencapai Satu keadaan Mohon maaf Sampai aku mencapai Suatu keadaan Seakan-akan Aku mendengarnya Langsung dari Zat yang telah menurunkannya Menyaksikan keagungan Allah itu Di luar kemampuan manusia Subhanallah Walhamdulillah Walailahilallah Walau akbar Walau khawla Walau kuwata Ila billahil alihil azim Bagaimana Melakukan Dilawal Quran Sedemikian Sehingga Ia menjadi Sesuatu Yang mengantarkan Kita pada Realisasi HBK Tauhid Af'al Tauhid Sifat Dan Tauhid Zat Kita kembali Kepada Riwayat Di penghujung Bulan Sa'ban Dalam menyambut Bulan Ramadhan Walaupun Hati kita Masih demikian Sedih Dengan Kita Mesti meninggalkan Bulan yang demikian Agung tersebut Kembali Kita Masih dalam Pembahasan Yang Diwarna kuning Disini Dari Kanjeng Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Pas Alullah Harab Bakum Bini Yatin Sodikoh Bakulu Bintoh Hiroh Maka Mintalah Kepada Allah Tuhan Kalian Dengan Niat Yang Benar Dan Hati Yang Bersih Agar Ia Memberi Kalian Taufik Untuk Siam Pada Bulan Ramadan Itu Dan Tilawah Kitabnya Tilawah Al-Quran Nah Dalam Beberapa Pembahasan Yang Lalu Kita Sudah Membahas Dalam Beberapa Kali Pertemuan Tentang Niat Niatin Sodikoh Pertama Ya Kita Harus Periksa Niat Kita Menggeser Akbaru Hamina Perhatian Kita Dari Dunia Kepada Allah Mengikuti Allah Yarham Barannya Adalah Dengan Mencintai Dan Menyayangi Fukor Dan Mas Hakin Duduk Bermajlis Dengan Mereka Dan Menayangi Mereka Kemudian Memperbanyak Idkhol Surur Pada Kaum Fukorok Dan Mas Hakin Pada Kaum Muminin Juga Dan Membersihkan Niat Dari Ria Kibir Dan Ujung Jadi Prinsipnya Menyayangi Fukorok Dan Mas Hakin Memperbanyak Kholus Surur Pada Sesara Manusia Itu Bisa Membantu Kita Untuk Membersihkan Diri Kita Dari Cinta Dunia Dan Kita Perum Meyakinkan Niat Kita Bersih Dari Ria Kibir Dan Ujung Tidak Membaca Al-Quran Untuk Meninggikan Diri Kita Sendiri Agar Lebih Hebat Ketimbang Yang Lain Agar Menjadi Orang Terpandang Dan Sejenisnya Kemudian Masih Dalam Niat Tin So Diko Niat Membaca Al-Quran Itu Menurut Imam Humeni Sayyid Wurwal Musawi Al-Humeni Adalah Tergambarnya Bentuk Al-Quran Dalam Hati Dan Membekas Atau Berefek Perintah Perintah Dan Larangan Larangannya Dan Seruan Seruannya Menjelupkan Hati 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 Dengan Jelupan Allah Yang Tidak Lain Adalah Al-Quran Itu Nah Kemudian Minggu Lalu Kita Membahas Khusus Mengenai Demikian Sulitnya Ikhlas Ikhlas Ini Masih Dalam Sangat Penting Al-Quran Di hadapan Kita Adalah Yang Maha Agung Yang Berfirman A'udhu Bilalim Al-Saitun Radim Ar-Rahman Al-Lamal Al-Quran Seharusnya Kita Menempatkan Allah Di depan Kita Ketika Allah Berfirman Ar-Rahman Ana Abdurrahman Az-Dalil Al-Hakir Aku Ini Adalah Hambakmu Wahai Ar-Rahman Yang Hina Dina Papar Tidak Punya Bapak Ketika Allah Berfirman Al-Lamal Al-Quran Mungkin Kita Jawab Dan Hamba Ini Adalah Hamba Yang Ingin Menjadi Abdul Quran Hamba Hambanya Budak Budaknya Al-Quran Artinya Orang Yang Ingin Berkhidmat Al-Quran Sebagai Pengajaran Mu Ya Allah Tak Tak Layak Kami Menyentuh Sedikitpun Dari Firman Suci Mu Tapi Hanya Karena Rahmat Mu Yang Demikian Luar Biasa Sehingga Engkau Sebagai Rob Semesta Alam Ini Berkenan Mengajarkan Al-Quran Kepada Kami Ini Adalah Sebuah Bentuk Dialog Antara Hamba Yang Papa Dengan Tuhan Yang Maha Pengasih Kata Yatulah Jawadi Amli Kendaraan Yang Sangat Baik Untuk Menuju Pada Cinta Allah Itu Adalah Bangun Di Malam Hari Dan Salah Satu Amalan Para Kekasih Allah Itu Adalah Membaca Al-Quran Di Tengah Malam Katanya Yang Paling Aftal Itu Sambil Berdiri Oleh Karena Misalnya Saya Tolong Muhammad Taki Bishat Itu Salat Malam Salah Satunya Yang Dibaca Al-Baqarah Luar Biasa Ya Kalau Saya Pribadi Kalau Bisa Di Tengah Malam Sesekali Membaca Al-Ikhlas Itu Sudah Luar Biasa Tapi Bagaimana Yang Penting Kita Membaca Surat Sependek Apapun Tapi Kita Tidak Ingin Dibuji Siapapun Jadi Itu Yang Penting Berikutnya Adalah Melatih Diri Beramal Sirton Melatih Diri Beramal Tidak Tidak Suka Amal Amal Kita Itu Diketahui Orang Lain Supaya Makin Kuat Eksistensi Wajah Allah Dalam Atau Keriduan Allah Itu Dalam Amal Amal Kita Dan Pelan-pelan Hilanglah Niat-niat Selain Wajah Allah Sesungguhnya Kami Memberimakan Kalian Karena Wajah Allah Kami Tak Mengharapkan Dari Kalian Jasa Balasan Walasyukuro Tak Juga Terima Kasih Nah Ini Mengenai Beberapa Poin Mengenai Niat Agar Niat Kita Berbersih Hari ini Kita Akan Membahas Yang Berikutnya Yaitu Setelah Niatin Sodiko Bakulu Bintoh Hiroh Hati Yang Bersih Nah Kita Mulai Dari Ayat Al-Quran Berkenaan Dengan Ini Surat 26 Ayat 87 89 Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Walah Tuh Zini Yaumayub Asun Dan Janganlah Engkau Inakan Aku Pada Hari Mereka Dibangkitkan Yaumalah Yang Fa'umalun Walabanun Pada Hari Harta Dan Anak-anak Tidak Berguna Kila Kecuali Man Atau Allah Yang Menghadap Allah Atau Datang Kepada Allah Bikol Bin Salim Dengan Hati Yang Salim Hati Yang Selamat Disini Diartikan Juga Hati Yang Bersih Bagaimana Cerita Hati Yang Selamat Atau Hati Yang Bersih Adilah Di Dalam Suasana Idol Fitri Yang Mulia Ini Sembari Mengingat Guru Yang Amat Kita Sayangi Dan Cintai Ustaz Jalaluddin Rahmat Kemudian Allah Meluaskan Kubur Beliau Dan Beserta Bunda Eskartini Dan Guru-guru Kita Yang Lain Pula Orang Tua Maupun Hande Tolan Kita Yang Telah Mendahului Kita Semua Dan Orang-orang Yang Kita Sayangi Al-Fatiha Tasbiki Salawat Berikut Ini Kita 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 Renungan Renungan Sufistik Terbitan Misan Alaman 141 Sampai 142 Yang Merupakan Bahasan Mengenai Hati Yang Bersih Yang Tadi Dalam Riwayat Itu Kulu Bintah Hirah Yang Dalam Ayat Al-Quran Tadi Disebut Kol Bun Salim Tiga Hari Bersama Penghuni Surga Dalam Sebu Hadis Yang Diriwayatkan Oleh Ahmad Dan Anas Sa'i Anas Bin Walik Menceritakan Sebuah Kejadian Yang Dialaminya Pada Sebuah Majlis Bersama Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa Alayhi Wassalam Jadi Hadis Ini Diriwayatkan Oleh Imam Ahmad Dan Imam Anas Sa'i Jadi Musnad Ahmad Dan Oleh Imam Ahmad Dan Imam Anas Sa'i Dua Imam Ahli Hadis Sunnah Wal Jama'ah Yang Sangat Terkenal Anas Bin Malik Bercerita Pada Suatu Hari Kami Duduk Bersama Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa Alayhi Wassalam Kemudian Beliau Bersabda Sementara Lagi Akan Muncul Di Hadapan Kalian Seorang Laki-laki Penghuni Surga Tiba-tiba Muncul Laki-laki Ansar Yang Canggutnya Basah Dengan Air Buduknya Dia Dia Mengikat Kedua Sandalnya Pada Tangan Sebelah Kiri Seharinya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa Alayhi Wa Assalam Berkata Begitu Juga Akan Datang Seorang Lelaki Penghuni Surga Dan Muncullah Laki-laki Yang Sama Begitulah Nabi Sallallahu Alayhi Wa Assalam Mengulang Sampai Tiga Kali Ketika Majlis Kanjeng Nabi Sallallahu Alayhi Wa Assalam Selesai Abdullah Bin Amr Bin Al As Ber Mencoba Mengikuti Seorang Lelaki Yang Disebut Oleh Nabi Sebagai Penghuni Surga Itu Dan Ia Berkata Kepadanya Saya Ini Bertengkar Dengan Ayah Saya Dan Saya Berjanji Kepada Ayah Saya Bahwa Selama Tiga Hari Saya Tidak Akan Menemuinya Mau Kamu Memberi Tempat Pendokan Buat Saya Selama Hari Hari Itu Abdullah Mengikuti Orang Itu Ke Rumah Dan Tidurlah Abdullah Di Rumah Orang itu Selama Tiga Malam Selama Itu Abdullah Ingin Menyaksikan Ibadah Apa Gerangan Yang Dilakukan Oleh Orang Itu Yang Disebut Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Waduh Aslam Sebagai Penghuni Surga Tapi Selama Itu Pula Ia Tidak Menyaksikan Sesuatu Yang Istimewa Di Dalam Ibadah Kata Abdullah Setelah Tiga Setelah Lewat Tiga Hari Aku Tidak Melihat Amalannya Sampai Sampai Aku Hampir Hampir Meremehkan Amalnya Lalu Aku Berkata Hei Hamba Allah Sebenarnya Aku Tidak Bertengkar Dengan Ayahku Dan Tidak Juga Aku Menjauhinya Tapi Aku Mendengar Rasul Rasul Allah Alayhi Waduh Aslam Berkata Tentang Dirimu Sampai Tiga Kali Akan Datang Seorang Darimu Sebagai Penghuni Surga Aku Ingin Memperhatikan Amalanmu Supaya Aku Dapat Memirunya Mudah Mudahan Dengan Amal Yang Sama Aku Mencapai Kedudukanmu Lalu Orang Itu Berkata Yang Aku Amalkan Tidak Lebih Daripada Yang Kau Saksikan Jika Aku Mau Berpaling Kata Abdullah Ia Memanggil Lagi Kemudian Berkata Demi Allah Amalku Tidak Lebih Dari Apa Yang Kau Saksikan Itu Hanya Saja Aku Tidak Pernah Menyimpan Pada Diriku Niat Yang Buruk Terhadap Kau Muslim Aku Tidak Pernah Menyimpan Rasa Dengki Pada Mereka Atas Kebaikan Yang Diberikan Allah Kepada Mereka Lalu Abdullah Bin Amr Berkata Beginilah Bersihnya Hatimu Dari Perasaan Jelek Dari Kau Muslim Dan Bersihnya Hatimu Dari Perasaan Dengki Inilah Tampaknya Yang Menyebabkan Engkau Sampai Ketempat Yang Terpuji Ini Inilah Justru Yang Tidak Pernah Bisa Kami Lakukan Yang Dikisahkan Oleh Sejalar Kemudian Dalam Buku Beliau Ada Penjelasan Berikutnya Ini Memberikan Hati Yang Bersih Tidak Menyimpan Perasaan Jelek Terhadap Kau Muslim Katanya Sederhana Tetapi Justru Amal Itu Yang Sering Kali Sulit Kita Lakukan Mungkin Kita Mampu Berdiri Di Malam Hari Sujud Rukuk Di Adab Allah Tetapi Amat Sulit Bagi Kita Menghilangkan Kedengian Kepada Sesama Muslim Hanya Karena Kita Duga Pahamnya Berbeda Dengan Kita Hanya Karena Kita Pikir Bahwa Ia Berasal Dari Golongan Yang Berbeda Dengan Kita Atau Hanya Karena Ia Memperoleh Kelebihan Yang Diberikan Allah Dan Kelebihan Itu Tidak Kita Miliki Inilah Justru Yang Tidak Mampu Kita Lakukan Kata Abdullah Bin Amat Ini Diambil Dari Hayatus Sohabah Jirid 2 Alaman 520 521 Saya Lanjutkan Di Bercerita Mengisahkan Pada Alaman Yang Sama Al-Kandah Lawi Menceritakan Suatu Hadis Tentang Sahabat Nabi Yang Bernama Abu Dujana Ketika Abu Dujana Sakit Keras Sahabat Yang Lain Berkunjung Kepadanya Tetapi Menakjubkan Walaupun Wajahnya Pucat Pasih Abu Dujana Tetap Memancarkan Cahayanya Bahkan Pada Akhir Hayatnya Kemudian Sahabatnya Bertanya Kepadanya Apa Yang Menyebabkan Wajah Anda Bersinar Abu Dujana Menjawab Ada Amal Yang Tidak Pernah Kutinggalkan Dalam Hidup Ini Pertama Aku Tidak Pernah Berbicara Tentang Sesuatu Yang Tidak Ada Manfaatnya Kedua Aku Selalu Menghadapi Sesama Kaum Muslim Dengan Hati Yang Bersih Yang Oleh Al-Quran Disebut Kolbun Salim Nah Kemudian Disini Usha Jalal Baru Mengutipkan Ayat Yang Tadi Kita Baca Yaitu Surat 26 Ayat 89 Al-Quran Menyebut Kata Kolbun Salim Ini Ketika Allah Berfirman Tentang Suatu Hari Di hari Kiamat Ketika Tidak Ada Orang Yang Selamat Dengan Harta Dan Kekayaannya Kecuali Dengan Bawa Hati Yang Bersih Yang Tadi Kita Kutip Pada Hari Pada Hari Itu Tidak Ada Manfaatnya Di Adapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Harta Dan Anak Anak Kecuali Orang Yang Datang Dengan Hati Yang Bersih Quran Surat 26 Ayat 89 Beliau Melanjutkan Penjelasannya Disini Dikutip Juga Dari Kanjeng Nabi Sallallahu Tidak Beriman Diantara Kamu Sebelum Kamu Mencintai Saudaranya Seperti Ia Mencintai Dirinya Sendiri Ingat Saya Itu Salah Satu Redaksinya La Yukminu Ahadukum Hatta Yuhhiba Linafsi Hatta Yuhhiba Li Ahihi Mayuhibu Linafsi Hatta Yuhhiba Ah Saya Lupa La Yuhminu Ahadukum Hatta Yuhhiba Li Ahihi Mayuhibu Linafsi Insyaallah Seperti Itu Tidaklah Beriman Diantara Kamu Sebelum Hatta Yuhhiba Li Ahihi Ia Mencintai Untuk Saudaranya Mayuhibu Apapang Ia Cintai Linafsi Untuk Dirinya Sendiri Kemudian Nusa Jal Kembali Menjelaskan Ini Dengan Mengutip Yang terkenal Agama Adalah Nasihah Bahwa Rasulullah Sallallahu Menyebutkan Salah Satu Tanda Orang Yang Beriman Yalah Mempunyai Kecintaan Yang Tulus Kepada Kaum Muslim Dan Dalam Riwayat Lain Kanjeng Nabi Sallallahu Alayhi Wala Bersabda Agama Adalah Kecintaan Yang Tulus Dalam Mizanul Hikmah Adis Ke 5316 Imam Ali Salam Mula Alayh Diriwayatkan Bersabda La Yaslam Mula Kakol Buka Hatta Tuhhibba Lil Muminin Malu Tuhhibbu Linarsik Jadi disini Digutakan Kata-kata La Yaslamu Laka Kol Buka Hatimu Tidak Akan Selamat Hatta Kecuali Tuhhibba Lil Muminin Engkau Mencintai Kau Muminin Matukhibu Linafsik Seperti Engkau Mencintai Dirimu Sendiri Ini Menyimpulkan Apa yang disebut Kulubin Tuhiroh Hati yang Bersih Yang menjadi syarat Dilawat Al-Quran Dan berbagai Amal-Amal Lain Itu Memberikan Manfaat Pada Kita Menjadi Sebuah Suluk Perjalanan Realisasi Tauhid Afal Tauhid Sifat Dan Tauhid Zat Yang menjadi Syarat Bagaimana Bacaan Al-Quran Itu Bisa Betul-betul Menjadi Obat Dan Keberkahan Jadi Hati kita Ini Tidak Salim Bahasa Gampangnya Ya Tadi Disebutkan Yang Datang Kepada Allah Dengan Hati Yang Salim Bikol Binsalim Hati Ini Tidak Akan Salim Kecuali Kita Mencintai Kaum Mumin Seperti Kita Mencintai Diri Kita Sendiri Apa Yang Disabdakan Imam Ali Salam Ulang Alah Yang Diriwatkan Dalam Nisanul Hikmah Hadis Ke 5.316 Ini Menyimpulkan Salah Satu Bahasan Kita Hari Ini Bahwa Salah Satu Jiri Dari Kol Bun Salim Atau Kulu Bintoh Hiroh Hati Hati Yang Selamat Hati Yang Bersih Adalah Menyayangi Kaum Muslimin Menyayangi Kaum Muminin Menyayangi Sesama Manusia Seperti Kita Menyayangi Diri Kita Sendiri Pengen Melutup Kajian Ini Dengan Sebuah Kisah Tentang Kehati Kita Dan Kekasih Hati Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ali Salam Allah Yang Syahid Pada Tanggal 21 Ramadan Satu dari Malam Malam Al-Qadar Ibnu Syair Asub Mengisahkan Dari Abdul Wahid Bin Zed Yang Menuturkan Saat Sedang Melakukan Tawaf Di Kaabah Aku Melihat Seorang Anak Gadis Kecil Yang Bersumpah Di Depan Kakaknya Dengan Menyebut Imam Ali Salam Allah Demi Wasi Pilihan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa Alayhi Wasallam Hakim Yang Adil Burhan Yang Lebih Baik Burhan Yang Lebih Baik Suami Fatimah Mardiyah Aku Heran Bagaimana Anak Kecil Itu Demikian Tinggi Memuji Imam Ali Salam Allah Alayhi Tanya Kepada Anak Itu Adakah Engkau Mengenal Ali Dengan Baik Sehingga Engkau Memujinya Seperti Itu Tidak Engkau Takut Pada Mata Mata Muawiyah Anak Gadis Itu Berkata Bagaimana Aku Tidak Mengenal Dan Memuji Manusia Luar Biasa Itu Sementara Ayahku Syahid Disifin Dalam Paris Dan Ia Selalu Mengasihi Dan Membantu Kami Yang Telah Yatim Ini Anak Kecil Melanjutkan Ceritanya Sesungguhnya Pada Satu Hari Imam Ali Salam Allah Datang Ke Rumah Kami Dan Ia Berkata Kepada Ibuku Baik Ibu Anak Anak Yatim Bagaimana Keadaan Anak 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 Mu Ibuku Berkata Baik Kemudian Beliau Memanggilku Dan Saudara Perempuanku Waktu Itu Aku Buta Karena Penyakit Cacar Kemudian Ketika Pandangan Ali Pandangan Imam Ali Salam Allah Terujuk Kepadaku Ia Membacakan Dua Fait Sairnya Dengan Linangan Air Mata Kemudian Mengusap Wajahku Dengan Tangannya Dan Atas Seizin Allah Mataku Kembali Melihat Bahkan Seakan-akan Mataku Dapat Melihat Untak Kurus Di Kegelapan Malam Yang Kulita Ini Saya Ambil Dari Buku Yang Ditulis Oleh Ali Sofi Yang Diterbitkan Oleh Penerbit Lentera Terjemahan Bahasa Indonesia Kisah Ini Berpesan Agar Kita Selalu Harus Selalu Benar-benar Perhatian Dengan Anak-anak Yatim Yang Kedua Kita Yang Kedua Jangan Kita Menyepilikan Pengaruh Doa Dan Keagungan Imam Ali Salam Allah Saya Menambahkan Kisah Ini Merupakan Contoh Yang Luar Biasa Betapa Imam Ali Menyayangi Anak-anak Kaum Muslimin Sebagaimana Beliau Menyayangi Anak-anak Kasih Sayang Apakah Beliau Tidak Menangis Kalau Kau Muminin Para Pencintanya Para Pencinta Nabi Dan Keluarganya Masuk Ketelan Neraka Insyaallah Kita Yakin Beliau Salam Mullah Aleyh Akan Menjemput Kaum Muminin Yang Mendapat Azab Allah Di Neraka Melalui Beliau Mendapat Ampunan Dari Allah Asha Wajalah Yang Maha Pengasih Laki Bunyaya Juga Melalui Tanjeng Nabi Sallallahu Dan Keluarganya Yang Cuci Assalamuala Alhamdulillah Alhamdulillah Wala Ila Ila Alhamdulillah Wala Akbar Wala Khaula Wala Kwata Ila Billah Al-Ali Al-Azim Benarlah Apa Yang Sering Dikutip Oleh Guru Kita Semua Kiyai Miftah Kus Miftah Atau Ustadz Miftah Beliau Sering Mengutip Ditu Alayyin Ibadah Mengingat Imam Ali Itu Adalah Ibadah Mengingat Imam Ali Itu Senantiasa Membuat Kita Bisa Mendekatkan Diri Kepada Allah Menempuh Jalur Tauhid Af'al Tauhid Sifat Dan Tauhid Salah Satunya Merenungi Kisah-kisah Imam Ali Salam Allah Seperti Ini Insya Allah Membuat Kita Menjadi Lebih Paham Apa Sebenarnya Kulu Bintah Ohira Dan Kol Bun Salim Yang Menjadi Syarat Agar Dilawat Il-Quran Kita Ini Menjadi Dilawat Il-Quran Yang Barokah Yang Menjadi Syarat Kita Bisa Membaca Al-Quran Dan Allah Berkenan Mengajarkannya Secara Langsung Walaupun Walaupun Mungkin Tidak Seperti Apa Yang Dialami Oleh Junjungan Kita Imam Ja'far Salam Allah Jauh Sekali Mungkin Sebagian Dari Para Yang Melantutkan Al-Quran Hatinya Tersentuh Dan Menangis Ini Juga Adalah Sebuah Tanda Ijabah Mungkin Tiba-tiba Pada Saat Membaca Satu Ayat Pikiran Kita Terpagut Keagungan Tuhan Yang Demikian Luar Biasa Tiba-tiba Seolah-olah Nampak Di depan Mata Kita Ini Adalah Jenis-jenis Yang Menurut Saya Tilawah Quran Yang Diijabah Tilawah Quran Yang Dijawab Oleh Allah Tilawah Al-Quran Yang Mengandung Hikmah Dan Berkah Subhanallah Alhamdulillah Wala Ilaha Ilahu Wallahu Akbar Wala Khawla Wala Kwata Illa Billah Lilladim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wasallallahu Allah Sayyidina Muhammadin Walih Toibina Tohrin Marilah Kita Akhiri Majlis Kita Hari Ini Dengan Menyampaikan Seluruh Pahala Majlis Ini Nabi Shalallah Alayhi Wala Wasalam Imam Ali Dan keluarga Mereka Yang suci Leluhur Mereka Berdua Yang suci Dan kepada Para Nabi Para Rasul Para Sidikin Para Syuhada Para Shulikin Para Ulama Al-Mukhlasin Al-Mukhibin Bimuhammadin Al-Tohirin Terkhusus Kepada Al-Masayyid Muhammad Hussein Toba-Toba'i Al-Masayyid Rulual Musawil Khomeini Dan Seluruh Guruk-guruk Kita Lebih khusus Lagi Pada Di Idul Fitri Ini Melalui Majlis Ini Kita bersiarah Jarak-jauh Pada Guru Yang kita Cintai Allah Yerham Ustaz Jalaluddin Rahmat Serta Bunda Eskartini Mudah-mudahan Allah Luaskan Kubur Mereka Berdua Dalam Cahaya Cinta Pada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Keluarganya Pulau Kepada Seluruh Guru-guru Kita Yang lain Sayyid Hussein Al-Habsi Allah Yerham Sayyid Skabal Juhri Allah Yerham Sayyid Hussein Al-Habsi Allah Yerham Sayyid Ayy Pasca Dan Semua Guru-guru Kita yang lain Dan Juga pada Kedua orang tua Kita Kita sebutkan Nama mereka Masing-masing Baik yang Masih hidup Maupun yang Telah Meninggalkan Kita Juga pada Andai Tolan Kita Pada Semua orang Yang kita Cintai Dan seluruh Kaum Muminin Dan Muminat Untuk Ito Semua Al-Fatiha Tasbiku Salawat Bumas Salamat Muhammadin Waalim Muhammad Al-Awwalin Salamat Muhammadin Waalim Muhammad Al-Akhirin Muhammadin Muhammadin Al-Wasila Tawas Al-Saraf Taman Tobi Muhammadin Walam Arah Harim yaum al-kiamati Taufani alhamdulillah Masroban rawian Sa'i gonani an la asma'u Ba'daw abadha Inna ka'ala kulli sya'ing qadir Allahumma faqam ma'amantubi Muhammadin walam Arah Fa'arifnifil zinani wajah Allahumma balik ruha Muhammadin anni tahiyyatan Kasiratan wassalama Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh